Salam saudara-saudara, saya menyampaikan, membahas kali ini adalah karunia pengajar. Yang luar biasa di dalam Alkitab itu adalah cara mengajar dan memberikan pengetahuan kepada kita betapa lengkapnya pengajaran Alkitab dalam berbagai hal. Sekarang saya akan menyampaikan talenta, bukan talenta, karunia. Karena karunia itu berbeda dengan talenta, karunia mengajar. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Salah satu anjuran Tuhan Yesus Kristus dalam perintah amanat agungnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya adalah mengajar mereka yang telah percaya kepadanya segala jalan Tuhan. Matius 28 ayat 18-20 itu karena mengajar penting bagi gereja. Karena lewat mengajarlah gereja Tuhan dapat dewasa dan menjadikannya mempelai Kristus. 1 Korintus 3 ayat 1 dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Bagi orang yang dewasa di dalam Kristus, kalau mendengar hutbah-hutbah saya ataupun kajian-kajian saya, maka mereka yang belum dewasa rohani akan yang Kristen, yang Katolik atau yang nonton pasti maki-maki saya. Ini orang keluar dari mulutnya hanya caci maki, caci maki, menghina agama lain dan sebagainya. Saya sadari itu, karena saya ini penginjil, bukan pengajar. Ya mungkin lebih dekat penghajar. Semacam saya orang, saya hajar. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita berbicara di dalam orang yang sudah dewasa rohani. Maka Anda tidak akan kecewa. Anda hanya mendengar, orang ini benar gak menurut firman Tuhan? Begitupun cara kita menilai dengan teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Yang pertama, hal-hal yang mewarnai karunia mengajar. Mengajar adalah menanamkan pengetahuan yang kita miliki kepada orang lain. Hal-hal mengenai al kita. Satu teman-teman Tius empat, ayat tiga. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi, gak usah banyak mengatur sedemikian rupa. Tetapi bagaimana agar seorang pengajar itu mengajar apa yang dimiliki sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda belum mampu untuk melakukan itu, maka Anda bukanlah seorang pengajar. Nah, pengajar juga di dalam hal ini menjelaskan dan menerangkan sesuatu kebenaran melalui kecakapan khusus. Sehingga mereka mendengarnya, memahami jalan Tuhan. Jadi, itulah fungsinya pengajar di dalam gereja. 2 Timotius 2 E 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi, kalau gembala, ini kan Tuhan Paulus berbicara kepada Timotius untuk mendengar kata-kata Paulus. Supaya apa yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius, percayakan juga kepada yang pandai mengajar. Cakap mengajar orang lain. Kalau Anda mempercayakan pengajaran Anda kepada tukang fitnah, wah rame itu. Tukang gosip, wah rame. Oleh karena itu, pengajar bukan tukang gosip. Kalau tukang gosip, bahaya. Makin digosok, makin sip, gosip. Mengajar haruslah menggunakan metoda yang sederhana dan mudah dimengerti seperti yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, guru yang agung. Tuhan Yesus memakai kata-kata yang sederhana dan benda-benda yang mudah didapat dalam menjelaskan pengajarannya. Ia memakai perumpamaan, memakai biji sesawi, pokok anggur, domba, dan lain-lain. Supaya orang gampang menalar, memikirkannya, membayangkannya. Bagaimana guru menerangkan. Jangan ada pengajar anak kita ini sepertinya gak fokus. Tetapi gak lihat langit di lewat jendela itu. Belum tentu. Dia itu sedang memikirkan omongan Anda. Kenapa? Karena asik mendengarkan cerama Anda, khutbah Anda di dalam pengajaran Anda. Jadi, jangan salah menegur anak didik. Banyak guru yang saya lawan dulu. Dan saya gak mau ikut lagi pelajarannya karena dia salah menegur. Atau kata-kata yang kurang bagus di dalam menegur. Dan itu menyakitkan orang. Nah, biasanya itu para penginjil yang salah menegur. Model saya ini gak bagus di dalam menegur. Bikin sakit hati orang. Bikin Indonesia kebakaran semua jenggotnya. Padahal gak punya jenggot. Jadi, karunia mengajar ini adalah karunia yang luar biasa untuk membangun gereja. Yang kedua, mengapa karunia mengajar begitu penting di dalam gereja? Karena mengajar adalah bagian dari menceritakan kebenaran Allah yang adalah tugas setiap orang percaya. Yahya skip 3, ayat 18-20. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingati orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggung jawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau ia tidak berbalik dari kejahatannya dan ia hidupnya jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tetapi jikalau orang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan melatakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya. Tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggung jawaban atas nyawanya daripadamu. Jadi saudara-saudara, Anda tahu ada orang jahat. Tetapi Anda tidak memperingatkannya, maka kasihan orang itu. Orang itu mati dalam kejahatannya. Dan Anda akan diminta pertanggung jawaban daripada Anda. Kenapa Anda tidak mau-mau? Kenapa tidak menasihati orang itu? Jadi kita harus memperingati orang yang berbuat jahat. Dari kejahatannya. Selanjutnya, tanpa ada yang memberitakan kebenaran alam, tidak ada yang dapat diselamatkan. Roma 10 ayat 13-14. Sebab barang siapa yang bersuruh kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat bersuruh kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi harus dikasih tahu, supaya mereka tidak mati sia-sia. Dan lewat Youtube ini saya sudah ngomong ke seluruh Indonesia. Saya kira seluruh orang ini sudah dengar apa kata-kata saya. Khutbah saya, ceramah saya, lelucon saya. Ya lelucon ya lelucon, tapi ya menyakitkan semuanya. Saya sudah ngomong. Dan saya sudah beritakan hanya Yesus Tuhan Juru Selamat. Tidak masuk Kristen celaka. Di luar Kristen tidak selamat. Saya sudah ngomong begitu. Selanjutnya, kenapa? Karena mengajar adalah perintah Tuhan Yesus Kristus kepada gereja bagi setiap orang yang percaya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya, amin.